Oke jamaah masyarakat total politik dan jamaah warga sadar semuanya Alhamdulillah kita sudah sampai ke saat yang berbahagia Dan kita kembali kedatangan Al-Ustadz Azrian Syahgus Halo Ari, halo mas Topo Ini disitu gak ditulis Azri LC gitu atau Gitu gelarnya Apa UST ya di depannya UST, ada LC belakangnya biasanya kan Janganlah nanti kalau diadu Bahasa Arab gak bisa ngomong Iya kan Pak Azri bisa Spanyol kan tapi kan Enggak lah, kalah sama fansnya Barca sama Madrid Balik lagi isunya yang tadi Ganti dong Oke Bang, ini kita membahas sesuatu yang Gue gak tau ya banyak Gue pernah ngobrol sama salah satu elit politik di Indonesia Dan di meja itu kebetulan ada satu orang Yang merupakan pengamat politik Timur Tengah yang juga politisi sebenarnya dia Tapi dia backgroundnya adalah Middle East Studies gitu kan Nah PhD juga dan Waktu itu gue ngomong ke Salah satu ketua partai ini Ketua partai ini Bukan Bukan abal-abal gitu Orang nomor satu di salah satu partai di Indonesia Serius, maksud gue bukan politisi kemarin sore Gak mungkin dong jadi ketua Ya jadi ketua partai politisi kemarin sore kan gak mungkin kan Kecuali Gak jadi Gak tega gue ngomongnya Ada sih Tapi ya gak usah disebut Ada sih yang politisi kemarin sore Tapi gak usah disebut Nah Oke Gue ngobrol sama orang ini Dan Gue ceritain soal Afghanistan Ya tentunya sejauh yang gue tau juga gitu ya Gue ceritain Dan dia kaget gitu Kaget Ketika mendengar bahwa Di istana negaranya Afghanistan itu Orang udah mulai tembak-tembakan nih Taliban ini di istana negaranya sendiri Gitu Ini ketika Asraf Ghani nya pergi itu ya Iya betul Enggak ketika si ini Si Baradar out itu loh Waktu Pergi keluar kota kan Diisukan meninggal juga waktu itu kan Nah Waktu Taliban baru-baru Mengambil alih kekuasaan Yang ada sebagian vaksi Yang gak setuju dengan Struktur pemerintahan yang baru itu Gitu Gak Gue ceritain sambil tembak-tembakan Sampai tembak-tembakan pak Atau gue kan Dan Langsung pecah-pecah kongsi nih Barang gitu Nah Dia Kayaknya berada dalam gelembung Eco-chamber Gitu ya Yang Mana Di kelompoknya itu Itu banyak orang yang percaya Bahwa Kemenangan Taliban ini Salah satu Tanda-tanda kebangkitan Islam Gitu Jadi Doktrin dan narasinya Kayak begitu Di Di chambernya dia Di Kelompok pergaulan Pengajian dia Mungkin gitu ya Partainya jadi jelas ini Partainya Gak usah sebut Gak usah sebut Jadi Kaget dia Oh Ternyata Taliban sama aja Begitu-gitu juga ya Ternyata kayak Kayak kita disini juga Iya kan Ketika berjuang Bisa solid Tapi kalau udah menang Nah udah mulai rumit Iya kan Jadi Memenang Makanya ada Orang-orang tertentu Dan kelompok-kelompok tertentu Yang selalu ditakdirkan menang Kayaknya ya Di dalam politik gitu Karena Ketika mereka menang itu Semuanya pada happy gitu Itu skill sendiri kayaknya Tapi ada juga Orang yang tidak terbiasa Menjadi penguasa gitu ya Dan Ketika dia Dia megang kekuasaan Orang jadi makin ribut gitu Nah salah satunya Taliban ini gitu ya Dan Memang butuh Apa namanya Skill tertentu gitu Dalam mengelola kekuasaan gitu Nah Bang Azri Gimana melihat Taliban pasca berkuasa ini Dan juga kaitannya dengan Posisi mereka dalam Geopolitik internasional Yang tentunya sangat menentukan Ditentukan oleh sikap mereka Di dalam negeri juga gitu Tentunya gitu Nah silahkan Bang Ya jadi Ya itu tadi Seperti yang Ari bilang Merebut kekuasaan Dengan Mempertahankan kekuasaan itu kan Dua hal yang berbeda ya Mengelola negara Dengan Memimpin gerakan Gerilya Memimpin gerakan perlawanan Untuk merebut negara Itu kan dua hal yang berbeda Belum tentu Belum tentu Kalau kita Punya skill Untuk merebut Kekuasaan Itu kita juga punya skill Untuk mengelola Kekuasaan Itu dua hal yang berbeda Kalau menurut saya Contoh yang paling klasik Itu Mongol Zambanya ku Bilaikan atau Genghiskan itu Itu kan Bangsa yang terkenal Wah kalau perang itu Jago banget Susah Ngalah Tapi gak Gak pernah bisa Bikin imperium Yang Bisa bertahan lama Yang bisa melahirkan Suatu peradaban Yang Bisa kita Lihat sampai sekarang Jadi kalau perang Jago Tapi nanti kalau udah bisa Mengalahkan musuhnya Mengelola Negara Harus mengelola negara Nah itu mereka Kurang Kurang bisa Kurang mampu Itu memang hal yang sering Ya demikian pula Halnya dengan Taliban Tapi kalau saya Melihat Taliban ini Mereka bukan Tidak mampu Mengelola kekuasaan Mereka mampu kok Mengelola kekuasaan Karena kalau enggak Waktu mereka Pertama kali berkuasa Tahun 96 Mereka itu Gak akan bisa Bertahan Selama itu Jadi ada kok Pengalaman itu ada Dan Tahun 96 Sampai 2001 Itu kan baru Kurang lebih Baru 20 tahun lah ya Belum sampai Satu generasi Jadi Menurut saya Mereka masih punya Institutional memory Tentang bagaimana Menjalankan Kekuasaan Bagaimana Menjalankan negara Bagaimana caranya Membagi-bagi Kekuasaan Power sharing itu Mereka tahu Walaupun Kemampuan power sharing Mereka itu Masih Enggak Selihai Kayak Pak Harto Atau Selihai Kayak Hunsen Itu Atau kayak Mahathir Itu mungkin Belum Tapi Setidaknya Dari tahun Kalau kita Lihat sejarah Dari tahun 96 Sampai 2001 Mereka bisa Bertahan Di tengah Kepungan Warlord Warlord Yang lain Itu Menurut saya Sudah prestasi Apalagi Ini negara Yang kayak Afganistan Negara Yang Dari Struktur Geografinya Dari lokasi Geopolitiknya Itu Kurang Mendukung Untuk menjadi Sebuah Negara Yang Ideal Dari perspektif Weberian Jadi kalau saya Melihat Aksi tembak-tembakan Atau kayak Kemaren Itu Ada Eh Pak Kasri Sorry Gue potong dulu Kalau gue di Sosiologi Bisa tahu Ideal type-nya Weber itu Kayak apa Tapi Publik netizen Ini kan Lu Harus Berikan lah Catatan kaki Sedikit Seperti apa Ideal type Weberian itu Tentang sebuah negara Birokrasi Dan lain-lain Nah gitu Ya Negara Weberian Kayaknya kita pernah Ngomong sih Tapi singgung sedikit Waktu itu ya Itu adalah Negara Negara dalam Konsepnya Max Weber Yang paling Yang ideal Itu adalah Negara yang Punya Monopoli Atas Alat-alat Kekerasan Yang bersifat Memaksa Jadi yang boleh Memaksa orang Itu hanya negara Kalau Cuman Pak RT Atau Ketua Pemuda Kampung Mana Itu gak boleh Untuk memaksa orang Ikutin maunya dia Itu gak boleh Nah negara disini Siapa Negara disini Bisa polisi Alat-alat Yang punya Alat Apa Organisasi Lembaga negara Yang punya Instrumen Kekerasan lah Polisi Tentara Itu yang Yang kita bisa Lihat Itu konsep Dalam Weberian Dan birokrasi Dalam konsep Weberian Yang ideal Itu adalah Birokrasi Yang sifatnya Itu sangat Organisasional Sangat terlembaga Terlembaga itu Maksudnya adalah Ketika kita Melihat sebuah Negara Atau kita melihat Sebuah instansi Yang kita lihat Itu instansinya Bukan orangnya Ada Pembedaan Yang jelas Antara Kewenangan Publik Dan kewenangan Privat Antara Karisma Individu Dengan Kapasitas Lembaga Jadi Misalnya Kayak Zaman Pak Hartor Itu Namanya Departemen Dalam Negeri Itu ya Pak Amir Mahmud Kalau Bukan Pak Amir Mahmud Bukan Departemen Dalam Negeri Nah itu Itu gak Weberian Itu Karena Departemen Itu seolah-olah Berada di bawah Pengaruh Satu orang Kalau Partai A Kalau gak ada orang ini Bukan Partai A Namanya Itu sangat tidak Weberian Strongman Atau charismatic leader Itu sangat tidak Weberian Karena Weberian Itu Yang Legal Rasional Jadi Kalau kita Berorganisasi Pedoman kita Itu ya Statuta Pedoman kita Konstitusi Pedoman kita ADART ADART Bilang apa Ya itu yang kita ikutin Jadi Karisma itu apa Bang Karisma Kalau menurut Weberian Ya karisma itu Lebih ke Skill individu Aja Kemampuan individu Untuk Melebihi Institusinya Gitu ya Ya kemampuan individu Untuk Mempengaruhi Orang lain Untuk ngikutin Apa maunya dia Nah itu Karisma kan Kayak gitu Nah kalau Organisasi yang Tidak Weberian Itu adalah ketika Salah satu individu Yang dianggap senior Yang dianggap Dituakan Itu perkataannya Nah itu jadi aturan Nah itu Itu kayak Ariel tuh Karismatik Tuh gitu ya Ariel Noah Ya strong Jadi kayak Kalau Di Uganda Idi Amin Bilang A Ya itu aturannya Atau Kun Faya Kun Gitu ya Ya leta Semua Negara adalah Saya Gitu Nah itu Sangat tidak Weberian Karena gak bisa diprediksi Kan Kalau dia lagi bad mood Terus dia bilang Oh aturannya saya ubah Jadi gini Nah itu kan Tapi kan Weber juga bilang Bahwa yang Sesuatu yang terlalu rasional Itu jadi iron cage Ya itu Karena kapitalisme Maunya begitu Ya kan Dia membicarakan Birokrasi Negara Itu kan Sebagai Ini loh Respon sosial Terhadap Respon masyarakat Terhadap Kapitalisme Yang semakin berkembang Nah gimana Untuk bisa Mengoptimalkan Kapitalisme Nah butuh negara Butuh organisasi Yang bisa diprediksi Karena kapitalisme Gak suka dengan hal Yang gak bisa diprediksi Jadi makanya Perlu legal Legal rasional Itu perlu Karena Gimana kalau saya Mau investasi ke Singapura Oh baca aja Aturan Untuk Buka Rekening bank Di sana Gimana Ya pokoknya Kalau aturannya Begitu Ya begitu Tapi kalau di negara Yang gak Weberian Kan gak begitu Aturannya Tapi kalau kita Gak kenal sama Kepala bank sentralnya Gak kenal sama Kepala Beacukai Pelabuhan ini Nah itu Aturan itu Bisa dirubah Berarti Ya kita ini Terlalu informal Itu sangat Tidak disukai Oleh kapitalisme Ya makanya Peringkat investasi Kita itu Kan segitu Segitu Ya udah Biar abang atur Nanti Tenang aja Kan gitu Ini faktor Kenal Kenal aja Kalau kenal Beres Aturan nanti Oh bisa Nanti Nanti kami Kondisikan Ada orang dalam Ada orang dalam Nah oke Balik lagi Saya Afganistan Itu kan Belum bisa lah Kayak gitu Karena Tidak bisa Rasional Karena apa Karena memang Sangat fragmented Sangat terpecah Pecahkan Sangat Ya Paling jelas Kondisi geografisnya Kondisi geografisnya Itu memang sulit Untuk negara yang Pakai sistem Ala Weberian Untuk bisa hidup Yang sentralistis Itu ya Susah Karena Berbukit-bukit Bergunung-gunung Alamnya sulit Dan Populasinya itu Juga tersebar Di banyak tempat Jadi kalau Mau dibikin Negara yang sentralistis Itu ya Sangat sulit Nah tapi Mereka gak bisa Bersatu itu Apa masalahnya Bang Maksud gue gini Ketika Indonesia Merdeka dulu kan Kita itu punya Solidarity maker Gitu ya Yang bisa bikin Ya udahlah Kasih aja lah Ke bung dua ini Gitu kan Ya kan Kita ini Bantu aja Bung dua ini nih Buat Buat Mengwujudkan Cita-cita kemerdekaan Gitu Dua serangkai ini Nah kalau di Afganistan Kan gak terjadi Soal Apa namanya Soal State formation Yang Yang didorong Oleh Dua orang Leader Gitu ya Yang kemudian Ya kurang Ya Proses kelahiran Indonesia Kan sebenarnya juga Sangat tidak weberian Gitu Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Gitu Sangat tidak weberian Gitu kan Ya kan Ada Dua bung ini Yang kita anggap Yaudah Kita serahkan Ya Kita serahkan Republik ini Untuk bung Resmikan gitu Untuk bung lahirkan Dibidani oleh Dua orang bung ini Kita serahkan Dia untuk membidani itu Nah di Afganistan kan Ini udah perjuangan Bersama Udah Perlawanan yang Melalui proses panjang Oleh Taliban ini Kemudian Ketika Kekuasaan itu Didapat Tidak bisa diserahkan Kepada Bahkan Kalau kata Blimade Supriyatma Kan nasionalisme itu Adalah konsep Yang lemah Yang tidak ada Filosofernya Tidak ada Ideolognya Gitu Tapi Bisa melahirkan Indonesia Sementara Afganistan Ini udah pake agama Kan Taliban ini Tapi untuk Melahirkan Sebuah Organisasi Institusi Pemerintah yang Rasional Juga Tidak mudah Ternyata Gitu Ya Karena kan Ya kalau Soal agama ya Ya memang Taliban itu Pake Pake agama Tapi kan Sejarahnya Afganistan Sendiri itu kan Tidak Seketat itu Dalam Menafsirkan Ajaran-ajaran agama Sebelumnya Sebelum Taliban Naik Itu kan Para warlord Dan sebelum Para warlord Berkuasa Itu komunis Sebelum komunis Berkuasa Itu monarki Jadi Sebetulnya Kalau kita melihat Afganistan Pada Kalau menurut saya ya Saya bukan ahli Afganistan juga Ini kita cuman Ngobrol Diskusi aja Saya Nggak ngerasa Narasumber yang kompeten Dalam hal ini Tapi Kalau menurut saya Afganistan Itu Kita melihat Anda menghancurkan Acara saya aja Nih Bila Nggak kompeten Terlalu rendah hati Anda Pak Azri Kalau manetisen Kita tinggi-tinggi hati aja Kita rendah hati Emang nggak pede aja Kalau menurut saya Justru Anda Makin kelihatan kompeten Dengan cara Bicara Tadi Boga-boga ya Kategorisasi yang bisa Menjelaskan Afganistan Itu sebetulnya Bukan agama Atau Nasionalisme Tetapi Etnis Suku-suku Itu loh Yang mengikat Mengikat Menjadi pengikat sosial Di Afganistan Itu sebetulnya Bukan agama Bukan nasionalisme Bukan ideologi Tetapi Hubungan kekerabatan Kalau Kalau orang Antropologi bilang Hubungan darah Itu loh Yang mengikat mereka Satu sama lain Jadi belum sampai Bukan Ini nggak teleologis ya Bukan yang Kalau udah ini Terus ini Makin lama Makin meningkat Makin meningkat Enggak Tetapi Mereka itu masih Pengikatnya Yang menyatukan mereka itu Ya hubungan Darah Hubungan suku-suku Hubungan klan Jadi ideologi Atau agama itu Belum bisa menjadi lem Yang bisa merekat Mengikat Orang-orang yang Tinggal di wilayah itu Menjadi Sebuah bangsa Yang namanya Bangsa Afganistan Itu Masih Belum Kalau Kalau menurut saya Jadi walaupun Taliban itu Dianggap Sebagai Kemenangan Islam Wah ini Kebangkitan Islam Itu sebetulnya Problematis Argumen Seperti itu Karena Afganistan itu Tidak monolitik Afganistan itu Sangat Beragam Sangat beraneka ragam Dan walaupun Mereka bukan Kepulauan Tapi Konturnya yang Bergunung-gunung Itu justru Semakin Memisahkan mereka Dibandingkan kita Yang Kepulauan Itu Dennis Lombard Bikin buku Tiga jilid Atau empat jilid tuh Nusa Jawa Silang Tiga ya Tiga ya Nah itu Dia pernah menjelaskan Bahwa Indonesia itu Nusantara Dia ngomongnya Nusantara Walaupun itu Kepulauan Tapi Format Geografisnya Yang kepulauan Itu justru Memungkinkan Interaksi antar pulau Itu lebih mudah Terjadi Dibandingkan Interaksi antara Warga pesisir Dengan orang Di pegunungan Contoh Orang di Daerah Delhi Di Medan Itu lebih mudah Berkomunikasi Dengan orang Di Pineng Atau Kuala Lumpur Dibandingkan Dengan orang Di Danau Toba Jadi Sedemikian Hebatnya Kontur Pegunungan Untuk memotong Atau untuk Mengisolasi orang Atau kayak Orang di Biak Itu lebih mudah Berinteraksi Dengan orang Di pesisir Papua Atau gini deh Orang di Sorong Itu lebih mudah Berinteraksi Dengan orang Di Halmahera Atau Ternate Dibandingkan Dengan orang Yang tinggal Di pegunungan Kayak Jayawijaya Dan sebagainya Nah Afganistan itu Kalau di Indonesia Kalau kita mau melihat Afganistan itu Lihatlah Pegunungan Jayawijaya itu Yang antara orang Yang tinggal di bukit Atau di gunung ini Dengan orang Yang tinggal di Gunung sebelah sana Yang jaraknya mungkin Cuma 5 atau 10 Kilometer Itu mungkin Selama 100 tahun Gak pernah interaksi Mereka Karena dari gunung ini Ke gunung ini Itu Medannya sangat sulit Dan sangat buas Mereka bisa mati Di jalan itu Untuk bisa ke Bukit yang satunya Makanya kadang-kadang Satu kampung Dengan kampung yang lain Kalau di daerah Pegunungan Itu bahasanya kan Berbeda Gak sama Tapi kalau negara Yang kepulauan Kayak Indonesia Kayak Filipina Atau kayak Yunani Yang banyak kepulauan Di laut Aegea Itu kan interaksi Antara satu pulau Dengan pulau yang lain Itu kan Justru lebih mudah Walaupun mereka Dipisahkan air ya Jadi disitulah Lahirnya filosofi Bahwa perairan Itu bukan Memisahkan Tapi itu justru Merekatkan Ikatan Karena Untuk menyeberangi Selat Itu lebih mudah Daripada Mendaki gunung Nah Untuk Afganistan itu Karena mereka itu Pegunungannya itu Sangat Sulit untuk Dilewati Itu masih Sangat terpecah-pecah Ya kayak Yang waktu kita diskusi Sama Pak BHM lah Kayak Swiss Swiss itu kan juga Di tengah pegunungan Alpen Itu kan Satu kanton Dengan kanton yang lain Itu gak Gak sama Mereka sangat Beragam juga Gitu Itu salah satu perspektif ya Menurut saya Algoritmanya itu Algoritma etnisitas ya Mereka itu ya Algoritma darah Karena itulah Hal yang bisa membuat Yang mengurangi Kos Mengurangi biaya Untuk bisa percaya Sama orang lain Oh ini masih Sana Masih Saudara kita kok Jadi Oh dimana kampung Dimana kampung Nah kan Gitu Habis itu Tipu-tipu juga Tapi Itu Ikatannya lebih kuat Daripada Ikatan Alma Mater Daripada Ikatan Profesi Apalagi Ikatan Sebagai sesama Warga Afganistan Mungkin buat Orang yang Diherat Dengan orang Yang dikundus Itu Mereka Ya KTP-nya Afganistan Tapi Apakah Ikatan mereka Sebagai sesama Warga Afganistan Lebih erat Dibandingkan Ikatan sebagai Sesama Suku Misalnya Atau sesama Klan Kan Enggak Terus Ini Bang Kenapa Di kabinet Di kabinetnya Taliban Itu Masih Didominasi Oleh Warga Apa Kelompok Emnis Utama Di Afganistan Apa namanya Fastun Karena Jawaban yang Paling gampang Karena Taliban Lahirnya itu Di kalangan Orang-orang Fastun Di Kandahar Kandahar itu Di sisi Selatannya Afganistan Yang Sudah dekat Ke Ke Pakistan Ke Kueta Kalau Kota terbesarnya Pakistan Yang dekat Kandahar itu Kueta Namanya Jadi Ya memang Itu wilayahnya Pastun Dan itu Tadi Ya karena Algoritma Atau Titik temunya Mereka itu Adalah Etnis Atau Bahkan Klan Ya ketika Mereka berkuasa Ya orang-orang Ini aja Yang diambil Karena inilah Orang-orang Yang Menurut Mereka Bisa Dipercaya Kalau mereka Memperluas itu Ke Kelompok-kelompok Yang lain Takutnya Kelompok yang lain Ini punya Agenda Tersembunyi Atau punya Agenda Tersendiri Yang nanti Menciptakan Instabilitas Di situ Ya sama Kayak Tadi kita habis Bahas soal TNI ya Ya kayak Pak Nasution Kan ketika Menggalang Kekuatan Yang diambil Orang-orang Siliwangi Semua Kenapa Orang Siliwangi Karena Pak Nasution Dulusan Akademi Militer Bandung Dan ketika Indonesia Merdeka Dia yang mengorganisir Tentara di sekitaran Bandung Yang kemudian Jadi Divisi Siliwangi Oke Oke Ya berarti Iya Iya Gue ngerti Jadi Pada akhirnya Konsolidasi Politik itu Menjadi memang Bukan Jalan yang Bisa Mudah Ditempuh Untuk Mendamaikan Berbagai macam Etnis Kalau di Indonesia Kan gini Misalnya Presiden yang menang Pak Jokowi Bukan misalnya Beneran Pak Jokowi Yang menang Ini masih terpengaruh Ini nih Isu-isu Di MK Dulu Jadi Pak Jokowi Yang menang Itu di Indonesia Itu kan Menterinya Ada orang Jawa Ada orang Sumatera Sumatera Utara Ada Aceh Sumatera Barat Ada gak ya Gak ada Orang Sumatera Barat Kayaknya Gak ada Orang Sumatera Barat Iya kan Ada Orang Mana lagi ya Orang Bali Gitu Jadi Selalu Ada pikiran Mengenai Perwakilan Etnis Gitu ya Karena Salah satu Algoritem Di dalam Politik Indonesia Juga Etnisitas Tentunya Selain agama Juga Agama Agama Ada perwakilan Islam Ada perwakilan Katolik Ada perwakilan Kristen Juga Jadi Representasi Di dalam Wajah Pemerintahan Itu Dipandang Menjadi Sebuah Cara Untuk Melakukan Rekonsiliasi Rekonsilidasi Gitu Bahkan Perwakilan Wajah Oposisi Aja ada Perwakilan Pak Jokowi Yang kemudian Dipuji oleh Profesor Mahbubani Dari NUS Gitu kan Sebagai sebuah Langkah Engjini Yang ditolak Oleh Rocky Gerung Gitu Ya kan Nah Apa namanya Berarti Pikiran Representatif Ini Gak mungkin Diambil Dong Di Afganistan Untuk Taliban Itu agak Susah Kalau untuk Ashraf Ghani Atau Hamid Karzai Itu lebih mudah Tapi kalau untuk Taliban Agak susah Nah kenapa Agak susah Karena Ya Taliban Ini kan Memang Pemahaman Interpretasinya Tentang Islam Juga kan Sangat ketat Ya Gak terbuka Gitu loh Gak akomodatif Itu interpretasi Tentang agamanya Nah Bagaimana dengan Interpretasi politiknya Itu kan juga Pasti ketat Dan seperti yang Saya pernah cerita Sebelumnya Ketika Kayaknya Mas Didit ya Atau Ari yang nanya Kira-kira Ini kalau Taliban menang Afghanistan Bakal makin militan Atau gimana Waktu itu kan Saya jawab Wah ini masih terlalu Pagi lah Untuk menjawab Tapi Legitimasi Taliban Untuk bisa berkuasa Itu kan Justru karena Interpretasinya Terhadap agama Yang sangat ketat itu Pemberlakuan Hukum potong tangan Pemberlakuan Rajam Itu kan yang Membuat Dia itu Eksis kan Karena Di masa lalu Di tahun 96 Sistem seperti itu Dianggap berhasil Memulihkan Ketertiban Dan keamanan Jadi kalau Menurut saya Apa yang ada Di kepala Pimpinan Taliban Saat ini Itu adalah Apa yang kita Lakukan di tahun 96 Itu adalah Yang benar Jadi Agak sulit Buat mereka Untuk bisa Akomodatif Karena mereka Masih Membawa Romansa Masa lalu Bahwa Apa yang mereka Lakukan di masa itu Sukses kok Untuk memulihkan Keamanan Dan ketertiban Dan mereka kan Jatuh Bukan karena Pemberontakan Dari dalam Tapi karena Invasi Dari luar kan Dan itu kan Berbeda Yang artinya Loh sistem kami Itu jalan Gimana kami Bisa menang Lawan NATO Yang isinya Amerika Inggris Jerman Dan lain sebagainya Akan beda halnya Kalau Taliban itu Runtuh Dari dalam Seperti para Warlord itu Yang memang Mereka Gak berhasil Berkuasa Jadi Ada legitimasi Di masa lalu Bahwa Pemahaman Mereka Tentang Islam Cara mereka Menafsirkan Ajaran Islam Inilah yang Berhasil Proven Ketertiban Nah ya Proven Terbukti Sudah terbukti Sudah teruji Nah itu salah satu jargon Kampanye 15 tahun yang lalu Sudah gak diterima oleh Millenial dan Gen Z Terbukti Dan teruji 2004 tuh Sudah terbukti Sudah teruji Nah Taliban tuh Merasa seperti itu Cara kami Memerintah Ini sudah Terbukti Sudah teruji Dan tuh loh Amerika pergi Apalagi yang harus Kami buktikan Masa kami harus Ngerubah Doktrin kami Kan gak Jadi Jadi sulit Buat mereka Untuk berubah Dan mungkin Yang bisa merubah Mereka Menurut saya Itu adalah Tekanan fiskal Keuangan Jadi kalau mereka Tidak berhasil Mendapatkan Pemasukan Yang cukup Untuk menjalankan Roda pemerintahan Ya mereka Terpaksa harus Berkompromi Sedikit Akomodatif lah Gitu Dan peluang itu kan Sudah mulai dibuka Ketika Ada sinyal positif Ke arah situlah Ketika Pertemuan G20 Apa G7 Ya Yang Joe Biden Kemarin Datang tuh Yang negara-negara Barat itu Mau Untuk Membuka Keran Bantuan Kemanusiaan Dan untuk Berdialog Itu mereka Ya mulai ada Sinyal positif lah Gak Gak terlalu Anti banget Itu enggak Dengan Taliban Ya Dengan Taliban Gitu Dan tentunya Dengan syarat ya Syaratnya Begini 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 Syaratnya ya tentu Talibannya Lebih akomodatif Dan mungkin Kayak serangan Bomnya ISIS itu Kan Dalam seminggu ini Ada dua serangan Bom Dan yang diserang Itu kan Kelompok Syiah Nah ini kan Jadi yang kayak Musuh dari Musuh saya Itu adalah teman Musuh dari Musuhnya Amerika Itu adalah Temannya Amerika Jadi kalau ISIS ini Musuhnya Amerika Dan ISIS ini Musuhan Sama Taliban Ya Taliban Akhirnya jadi teman Mau gak mau Ya Nah cuman Itu masih Terlalu Dinilah Dilihat aja Nanti Ini tergantung Gimana Taliban Menyikapi ISIS Kalau Talibannya Menyikapi ISIS Sebagai musuh Nah itu bisa menjadi Titik temu Yang bisa membuat Darat itu Mengkalkulasi Ulang Relasinya Dengan Taliban Tapi kalau Taliban Menganggap ISIS ini Sebagai Mantan Karena ada Mantan anggotanya Juga disitu Sebagai Mitra Sebagai partner Nah ini justru semakin Mengisolir Taliban Dari Dunia Barat Itu aja Ya Berarti ini Sangat tergantung Kepada Kebijakan Pemerintah Afganistan Yang Taliban Ini terhadap ISIS ya berarti Apakah mereka akan Ikut Melakukan Apa namanya Penyerangan Terhadap ISIS Juga Itu ya Atau Melakukan Apa ya Istilahnya Bukan kolaborasi Tapi Lebih Didiemin lah Paling gak Apa Didiemin gak 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 Akan Menentukan Sikap Dari negara-negara Barat Ini terhadap Taliban Nah Ketika Misalnya Mereka Mengambil Tindakan Untuk Melakukan Kutukan Terhadap ISIS Keuntungan Apa Bang Yang bisa Mereka Dapat Dari Negara-negara Barat Ini Yang Pasti Paling gak Itu Bantuan Kemanusiaan Human Humanitarian Aid Itu Pasti Banyak Yang Masuk Kesitu Karena Afganistan Sebagai Negara Jadi Ini Negara Afganistan Bukan Taliban Bukan Afgani Bukan Pemerintahan Komunis Atau Kerajaan Yang Pernah Di Afganistan Tapi Afganistan Sebagai State Itu Punya Ketergantungan Yang Sangat Besar Terhadap Bantuan Asing Karena Mereka Belum Bisa Mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya Dan Aparatur Negara Afganistan Tidak Punya Kapasitas Untuk Narik Pajak Yang Cukup Untuk Membiayai Roda Pemerintahan Jadi Logikanya Kalau Menurut Saya Itu Adalah Seberapa Besar Tekanan Fiskal Tekanan Keuangan Yang Dialami Oleh Pemerintahan Taliban Ini Kalau Tekanan Fiskalnya Itu Sangat Besar Itu Akan Menentukan Bagaimana Mereka Bersikap Terhadap ISIS Atau Terhadap Isu-isu Misalnya Tekanan Mereka Harus Lebih Akomodatif Terhadap Perempuan Atau Lebih Akomodatif Terhadap Etnis Yang Lain Itu Sangat Ditentukan Oleh Kondisi Kas Negaranya Mereka Seperti Apa Kalau Kas Negara Mereka Itu Sangat Kritis Dan Mereka Tidak Punya Sumber Pemasukan Lain Mereka Akan Lebih Akomodatif Tapi Kalau Kondisi Kas Mereka Itu Masih Cukup Dan Mereka Punya Sumber Pemasukan Yang Lain Mereka Akan Lebih Tertutup Lebih Tidak Akomodatif Jadi Kayak Pemerintah Junta Militernya Myanmar Myanmar Itu Militernya Myanmar Itu Kan Bisa Petentang Petenteng Tidak Takut Ini Tidak Takut Itu Ya Karena Pasokan Keuangannya Jalan Terus Dari Ladang Minyaknya Total Dari Pertambangan Batu Batu Jade Di Sana Jadi Mereka Punya Sumber Pemasukan Yang Independen Sedangkan Kalau Taliban Pemasukan Independen Cuman Opium Itu Gak Ada Yang Lain Itu Taliban Bukan Afganistan Enggak Karena Kayak Opium Itu Kan Ilegal Itu Negara Gak Bisa Mengelola Itu Kan Lebih Ke Individu Atau Kelompok Politik Yang Ada Disitu Ya Kayak Misalnya Daerah-daerah Tambang Intan Itu Di Daerah-daerah Yang Tidak Memberikan Dukungan Kepada Afganistan Bahkan Pansir Itu Ya Dan Yang namanya Tambang Tambang Itu Capital Intensive Padat Modal Perlu Teknologi Perlu Uang Yang Besar Perlu Ahli-ahli Yang Sepertinya Harus Ditatangkan Dari Luar Jadi Agak Sulit Kalau Tidak Berbaik-baik Dengan Negara Luar Susah Mau Mengeksploitasi Sumber Daya Alam Yang Seperti Itu Mereka Gak Bisa Mengeksploitasi Itu By hand Dengan Tangan Mereka Sendiri Tapi Kalau Kayak Opium Kayak Perkebunan Yang Skalanya Masih Kecil Itu Kan Gak Perlu Bantuan Dari Luar Juga Mereka Bisa Mengeksploitasi Oke Berarti Bang Azri Ngeliatnya Dalam Beberapa Waktu Kedepan Apakah Bisa Melakukan Konsolidasi Politik Tidak Taliban Ini Di Tengah Situasi Yang Masih Mereka Menjadi Pembahasan Di Dunia Internasional Yang Belum Tentu Memberikan Support Satupun Negara Memberikan Support Penuh Terhadap Taliban Juga Belum Tahu Siapa Dan Juga Ada Kelompok Kelompok Yang Barisan Sakit Hati Juga Masih Terus Bergerak Di Sana Gimana Apa Yang Mestinya Langkah Diambil Pemerintahan Taliban Ini Untuk Segera Menemukan Pain Killer Dalam Menghadapi Persoalan Yang Begitu Kompleks Ini Kalau Gue Jadi Taliban Gue Pikir Aduh Nyesel Juga Gue Ambil Alini Negara Melihat Situasinya Sekarang Ternyata Gak Semudah Itu Berkuasa Gak Semudah Berkuasa Di Indonesia Kayaknya Ya Sama Susahnya Kalau Menurut Saya Pain Killernya Untuk Taliban Yaitu Bagaimana Dia Bisa Memulihkan Keamanan Dan Ketertiban Itu Aja Dan Mereka Pernah Lakukan Itu Kok Dan Cukup Berhasil Kalau Menurut Saya Memulihkan Keamanan Dan Ketertiban Walaupun Tidak Di Seluruh Wilayah Afganistan Tapi Setidaknya Di Kota-kota Besar Yang Penting Kayak Kabul Kayak Kandahar Itu Aman Dan Tertib Dan Stabil Selama 96 Sampai 2001 Itu Jadi Saya Lihat Taliban Itu Kedepannya Kalau Tidak Ada Upaya Upaya Dari Luar Ya Untuk Menggulingkan Mereka Mereka Akan Tetap Bertahan Mereka Cukup Punya Dari Segi Organisasi Itu Mereka Organisasinya Sudah Cukup Mapan Dan Cukup Terujilah Menghadapi Tekanan Dari Superpower Itu Sudah Teruji Dan Mereka Punya Ideologi Yang Kayaknya Cukup Diterima Setidaknya Untuk Internal Mereka Internal Bukan Diterima Oleh Penduduk Afganistan Tidak Internal Mereka Itu Mereka Cukup Samikna Wato Nalah Sama Sama Ideologinya Itu Sama Akhi Akhi Ini Ya Dan Mereka Cukup Punya Pengalaman Mengelola Negara Itu Mereka Bukannya Tidak Ada Pengalaman Mereka Punya Pengalaman Jadi Saya Pikir Mereka Bisa Bertahan Cukup Lama Kalau Tidak Ada Tekanan Atau Serangan Dari Luar Yaitu Mereka Bisa Bertahan Dan Gini Kita Melihatnya Jangan Melihat Taliban Ini Sebagai Organisasi Yang Super Power Di Afganistan Bukan Mereka Itu Bisa Berkuasa Itu Sebetulnya Dalam Bahasa Saya Bukan Karena Mereka Super Power Tetapi Lebih Karena Kelompok Kelompok Yang Lain Itu Belum Bisa Mengkonsolidasikan Diri Mereka Seperti Taliban Mengkonsolidasikan Organisasi Mereka Sendiri Itu Masalahnya Kalau Misalnya Kelompok Kelompok Yang Lain Ini Bisa Mengkonsolidasikan Diri Mereka Nah Taliban Ini Jadi Tidak Kelihatan Kuat Nah Sekarang Taliban Itu Kelihatan Kuat Itu Kan Bukan Karena Mereka Hebat Banget Tapi Karena Rival Rival Mereka Itu Terlalu Lemah Kayak Muncen Di Jerman Itu Kenapa Muncen Lu Ngomong Kayak Gitu Gue Langsung Kayak Muncen Jangan Salah Empat Besarnya Bundesliga Kalau Dia Dua Empat Besarnya Seri A Belum Gak Terima Dia Enggak Itu Analogi Yang Salah Kalau Muncen Sudah Berapa Kali Juara Dalam Lima Tahun Terakhir Waduh Ini Kemarin Sudah Yang Kesembilan Sama Juventus Berarti Muncen Itu Juara Kayak Taliban Bukan Karena Dia Kuat Sekali Tapi Karena Lawan Lawannya Lebih Bapu Kalau Muncen Terlalu Kuat Tapi Kayak Gitu Jadi Apa Itulah Kita Harus Melihat Afganistan Itu Jangan Hanya Dari Kacamata Agama Atau Kacamata Kelompok Organisasi Tapi Kita Lihat Afganistan Itu Sebagai Sebuah Negara Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Taliban Sekarang Itu Adalah Mereka Sedang Menjalankan Proses State Building Membangun Afganistan Sebagai Sebuah Negara Yang Legal Rasional Atau Menuju Ke Arah Sana Nah Itu Yang Kita Gak Bisa Lihat Dan Jangan Bandingkan Taliban Sama Erdogan Nah Ini Yang Kayaknya Temennya Ari Tadi Itu Jadi Terkaget Kaget Dan Termehek Mehek Itu Kita Tahu Karena Yang Ada di Kepalanya Mungkin Wah Ini Kayak Erdogan Beda 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 Karena State State Di Turki Itu Sudah Terbangun Berabad Abad Sedangkan Afganistan Ini Kan Sekelompok Suku-suku Aja Ada Kerajaan Memang Dari Tahun Dua puluhan Tapi Itu Bukan Kerajaan Yang Menguasai Seluruh Wilayah Afganistan Seperti Sekarang Jadi Apa Istilahnya Itu Jangkauan Negara Atau Ya Negara Itu Monarki Afganistan Saat Itu Belum Bisa Menjangkau Seluruh Wilayah Seperti Yang Perbatasan Afganistan Sekarang Dia Berkuasanya Cuma Di Kabul Atau Beberapa Kota Besar Di Sekitar Situ Tidak Seluruh Wilayah Afganistan Bisa Diakses Oleh Monarki Itu Ini Berbeda Dengan Otomannya Turki Otomannya Turki Itu Memang Tidak Bisa Menjangkau Saudi Arabia Tidak Bisa Menjangkau Daerah Teluk Tapi Wilayah Turki Yang Sekarang Itu Memang Sudah Bisa Dijangkau Oleh Negara State State Otoman Atau State Turki Yang Struktur Administrasi Pemerintah Hanya Itu Memang Sampai Kesitu Oke 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 Mungkin Begitu Aja Hari ini Bang Azri Makasih Banyak Bang Azri Udah Menyempatkan Waktunya Untuk Membahas Taliban Di Tata Politik Oke Waktu Cerita Kayaknya Ngomongin Bayar Muncat Apa Taliban Ada Distorsi Sedikit Kalau Muncat Emang Dominan Emang Terlalu Kuat Aja Oke Ya Paling Tidak Kita Jadi Punya Perspektif Lain Dalam Melihat Isu Taliban Ini Oke Sampai Jumpa Lagi Di Total Politik Berikutnya Da I Sampai Terima kasih.